Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gededar Channel, channelnya gudang tutorial yang simple, cepat, dan langsung ke topiknya. Buat kalian yang pertama kali disini, kalian bisa cek video-video yang ada di channel ini, barangkali ada video yang bisa berguna dan bermanfaat buat kalian. Oke langsung saja, pada video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat foto kolase atau foto college yang simple dan cepat menggunakan software Adobe Photoshop, entah Photoshop versi berapa saja. Langsung saja disini saya sudah mempunyai beberapa foto yang nanti saya akan kolase menjadi 4 foto dalam 1 frame. Buka software Adobe Photoshop, setelah itu buat proyek baru dengan mengklik file, new. Misalkan disini kita akan membuat ukuran foto 10R ya. Nah disini saya punya ukurannya, kalian bisa mendapatkan foto ini dengan mudah di Google. Bisa dilihat ukuran foto 10R yaitu 10x12 inci, kalau cm ukurannya kurang lebih 25x30 cm. Kita kembali ke Photoshopnya, oke disini kita masukkan lebarnya 10 dan panjangnya 12 inci, dan kita buat resolusinya menjadi 300 supaya gambar tidak pecah. Kalau sudah klik Create, oke dokumen baru sudah terbuka dengan ukuran 10R. Kita bisa menekan Ctrl Plus pada keyboard untuk memperbesar tampilan proyek, dan Ctrl Minus untuk mengecilkannya. Sekarang kita klik View, kemudian pilih New Guide Layout. Oke bisa dilihat pada kolomnya otomatis gridnya terbagi menjadi 8 karena disini nilainya 8. Kalau kita mengubahnya menjadi 2, maka gridnya jadi 2 kolom. Kita centang row disini untuk menambahkan grid barisnya. Nah, jika kita memasukkan 3, grid barisnya akan menjadi 3. Kalau 2, ya gridnya jadi 2. Sehingga totalnya akan menjadi 4 jika ditambahkan dengan grid kolomnya. Untuk Width dan Height, kita kosongkan saja jika kita ingin membuat gridnya yang presisi alias ukuran yang sama. Untuk Gaternya, semakin besar nilainya maka garis pembantas atap foto akan menjadi lebih besar. Centang pilihan margin jika kita ingin menambahkan garis bingkai fotonya. Kalau sudah, klik OK. Nah, dokumen sudah terbagi menjadi 4 grid. Berikutnya kita pilih keempat foto ini dan drag and drop langsung ke Photoshop. Klik Rektanguler. Dan select di area grid pertama dengan mempaskannya di garisnya. Setelah itu kita ke foto pertama. Klik Ctrl A pada keyboard. Lalu Ctrl C. Dan kembali ke proyeknya. Lalu pilih edit. Paste spesial. Dan pilih paste into. Otomatis foto hanya akan berada di area yang kita selek saja. Klik Ctrl T pada keyboard untuk mengatur ukuran dan posisinya. Kemudian, sambil memperbesar, kita pencet dan tahan tombol shift pada keyboard. Meskipun kita memperbesarnya, foto pertama akan tetap berada di grid pertama saja. Kalau sudah, klik 2 kali pada foto. Prosesnya sama jika kita ingin menambahkan 3 foto yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Kalau sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!